nyamuk ini lagi kelaparan guys terus dia lagi mencari mangsa nih dia pun menemukan salah satu kamar dan melihat ada orang gemuk yang sedang tidur tanpa pakaian nyamuk ini jadi seneng dan semangat banget melihat orang tersebut nyamuk ini langsung meluncur kemangsanya itu tapi ternyata disitu terpasang jaring-jaring nyamuk kayak gitu dengan bersusah payah akhirnya nyamuk ini dapat melewatinya kemudian dia terpental dan terjatuh di perut orang itu tanpa berpikir panjang nyamuk ini segera memakan darah dari orang itu karena dia rakus banget dia pun ikutan jadi gemuk kayak gini dan karena itu akhirnya si orang ini merasa gatal dan menepuk si nyamuk itu dan akhirnya si nyamuk pun jadi moncrot kayak gitu makannya jangan seraka ya guys anjing ini dikasih makan sama pemiliknya tapi saat dimakan dia malah muntahin lagi makanannya ternyata makanannya itu gak enak dan dia mau makan sosis tuh tapi selalu gak dibolehin sama pemiliknya karena gak boleh anjing ini jadi ngambil sosis itu guys terus dia pun dikejar sama pemiliknya itu tapi saat mereka lagi kejar-kejaran pemiliknya itu tidak sengaja terjatuh dan wajahnya berada di makanan si anjing karena itu si pemilik jadi gak sengaja rasain makanan anjingnya itu ternyata bener dong rasanya itu gak enak dan akhirnya pemilik ini membolehkan anjingnya itu memakan sosis tersebut guys anak cewek ini selalu gak pede dengan dirinya itu dan suatu hari saat dia melihat poster penyanyi wanita yang ada di toko kaset dia jadi pengen berpenampilan kayak gitu dia juga sering denger lagu-lagunya make up-an dan menirukan gaya pakaiannya karena itu anak cewek ini jadi percaya diri guys tapi makin lama anak cewek ini jadi terobsesi dengan itu guys dan suatu hari saat dia naik bis anak cewek ini gak sengaja ninggalin tipnya di kursi bis tersebut dia pun mencoba mengejar bis itu tapi gak bisa guys anak cewek ini jadi sedih dan tidak pede lagi tapi setelah dipikirkan kembali dan melihat dirinya di dalam cermin cewek ini jadi sadar akan dirinya yang dulu dia pun akhirnya kembali ke jati dirinya itu dan sekarang dengan gaya apapun dia akan selalu terlihat pede guys karena sebaik-baiknya kita itu akan terlihat spesial kalau kita jadi diri sendiri cowok ini merasa di balik pohon ada sesuatu yang bergerak-gerak dan pas dia lihat ternyata itu adalah monster kecil yang sangat gemoy akhirnya dia pun memfotonya dan menguploadnya di media sosial dan ternyata fotonya itu viral guys orang-orang jadi penasaran sama monster gemoy itu sampai-sampai monster ini masuk berita dan dibikinin baju dan boneka kayak gini cowok ini juga jadi terkenal dan banyak yang mewawancarainya tapi ternyata monster gemoy itu sudah jadi incaran para orang-orang ini guys dan akhirnya monster gemoy itu tertangkap dan dikurung kayak gitu tapi ternyata itu semua hanya bayangan si cowok ini guys dan cowok ini akhirnya menghapus fotonya dan tidak mau menguploadnya karena dia pikir monster ini harus hidup bebas dan tidak diburu orang-orang jahat ada babi kecil yang tersesat di tempat sampah guys kemudian dia keluar dan ingin mencari jalan pulang tapi pas di jalan dia diambil oleh anak-anak ini guys terus anak-anak ini pada rebutan dan babi ini pun terjatuh dan pecah tuh pria ini kaget banget ternyata babi itu adalah celengan kemudian dia bawa pulang dan dibenerin tuh dan ternyata si babi itu jadi hidup lagi guys pria ini merawatnya dengan baik dia mandiin bahkan dia kasih uang koin juga besoknya pas dia lagi jalan terus dia melihat poster pengumuman kalau ternyata babi yang dia rawat itu adalah babi orang lain akhirnya pria ini kembalikan babinya ke pemilik aslinya dan bener dong si babi jadi seneng banget karena bisa bertemu dengan pemiliknya itu dan akhirnya si babi pun jadi bahagia kembali bersama pemiliknya itu guys selamat menikmati Terima kasih.